Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita sahabat tv kita di news update tv kita channel dan kali ini kita akan mengupas kru kapal asal Indonesia di Diamond Princess telah menyampaikan pesan agar segera dievakuasi dalam kapal pesiar yang lebih dari 600 penumpangnya terjangkit virus corona permintaan mereka langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo lewat sebuah video berdurasi 1 menit 8 detik yang dititipkan kepada ABC Indonesia dalam video tersebut sejumlah orang yang mewakili 74 kru Indonesia diatas kapal pesiar meminta pemerintah untuk memulangkan mereka dari kapal Diamond Princess mereka mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan mereka yang berpotensi tertular virus corona mereka juga meminta pemerintah tidak menjemput mereka dengan kapal laut yang memakan waktu dua minggu perjalanan sampai ke Jepang Kami sebekal lalu 20 Februari 2020 pemerintah memang tengah membahas opsi evakuasi lewat laut dengan menggunakan kapal medis milik Angkatan Laut KRI Dr. Soeharto yang saat ini bersandar di Dermaga Komando Armada 2 Surabaya Jawa Timur selain menitipkan video untuk Presiden Joko Widodo kepada Helena Suisa dari ABC Indonesia kru kapal mengatakan jika kru asal Indonesia merupakan satu-satunya yang belum mendapat kepastian evakuasi keterangan ini mereka dapatkan dari kapten kapal sendiri seperti yang dijelaskan seorang kru kapal asal Indonesia selain melalui jalur laut dengan menggunakan KRI Dr. Soeharto pemerintah juga sedang mempertimbangkan pilihan alternatif evakuasi lainnya seperti menggunakan pesawat terbang hingga saat ini belum diputuskan pilihan mana yang akan diambil pemerintah dan kru kapal asal Indonesia masih terus menanti kabarnya sebelumnya Sasa mengaku jika banyak kru kapal asal Indonesia merasa sudah hampir putus asa untuk bisa dipelangkan lebih awal ABC juga menemukan pihak autoritas kesehatan di Jepang saat itu tidak melakukan tes kepada semua orang di kapal pesiar fasilitas pemerintah Jepang hanya dapat melakukan tes 300 sampel setiap harinya sehingga akan sulit dengan total 3600 orang yang berada di atas kapal pesiar dua penumpang bersih 80 tahun meninggal akibat virus corona seperti yang dilaporkan media Jepang NHK iya sahabat TV kita demikian news update TV kita tinggal lupa untuk like, subscribe, and share video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time